Kali ini kita potes-potes bunga alpukat ya. Sebenarnya senang juga ya. Sanapali kalau lihat pohon sudah berbunga tapi tidak senang ya karena pohon ini masih kecil. Kenapa kita potes, Sanapamili? Halo, Assalamualaikum. Apa kabar? Sanapamali. Jumpa lagi di kebunku. Kali ini kita masih mau potes-potes bunga alpukat ya. Alpukat ini baru setinggi ini. Kurang lebih mungkin 160-165 lah ya tingginya. Dan besar batangnya baru sebesar ini. Sebesar berapa? Palon 3 per 4 ya. Ini alpukat lilin singkah. Alpukat ini terlalu genjah ya, Sanapamili. Terlalu cepat untuk berbunga, untuk pohon sebesar ini. Saya tidak tahu pelukat lain karena alpukat lain saya itu ada beberapa juga varietas lain. Tapi belum berbunga baru kurang lebih sebesar begini juga sih. Ada yang sudah sebesar begini. Jadi hari ini kita mau potes-potes bunganya dulu. Kenapa kita potes, Sanapamili? Karena pohonnya masih kecil ya, belum siap lah untuk dibuahkan. Jadi kita buang saja dulu bunga-bunganya. Nanti lah, sebesar pergelangan mungkin boleh lah kita buahkan ya. Atau setelah tinggi 2 meter lah. Kita buang saja dulu. Karena pohon ini kan masih dalam masa pertumbuhan ya. Dalam masa vegetatif. Walaupun sudah muncul bunga. Jadi pohon ini belum siap ya untuk dibuahkan. Jadi bukan pada fase generatif. Nah kalau kita paksakan pohon ini berbuah nanti pertumbuhannya akan stagnan ya, terhenti. Dan buahnya pun tidak bisa maksimal, tidak bisa besar. Karena pohonnya masih kecil ya. Karena kemarin ada juga yang kita biarkan itu. Buahnya tidak seperti yang kita harapkan. Oke, kita potes-potes saja bunganya dulu. Nah ini juga ada sanapamili yang berbunga. Sebenarnya senang juga ya. Sanapamili kalau lihat pohon sudah berbunga. Tetapi tidak senang ya karena pohon ini masih kecil. Dan ini ada tunas yang menjulang ke atas. Kita buang saja. Oke, sepertinya harus dipangkas. Sudah keras ya sanapamili. Kita pangkas saja. Karena itu tunas air ya. Jadi nanti. Dan dia munculnya bukan dari Dari dahan. Tapi dari ranting ya. Jadi tidak bagus untuk kita biarkan. Kita pindah lagi ke pohon sebelah sanapamili. Ya, ini juga ada sedikit-sedikit. Pohonnya juga masih kecil. Kurang lebih sama dengan yang tadi. Baru sebesar begini ya. Dan bunga-bunganya. Kita buang saja bunga-bunganya. Ya, ini sanapamili. Begitu juga sama seperti Pohon-pohon yang tadi ya sanapamili. Sudah pada berbunga. Sebesar apa sih pohonnya sanapamili? Nah, ini sanapamili. Sanapamili. Lihat baru. Sebegitu. Yang sana tadi juga begitu. Yang itu. Yang ini jadi masih kecil. Ya, ini rumput ini sanapamili. Rumput kacangan. Untuk cover crop. Menutup tanah. Untuk mengendalikan gulma. Jadi kita hanya membersihkan di piringan saja. Enaknya. Dengan rumput ini. Kita hanya membersihkan segitu. Di piringan. Semprot atau dicabutin gulma. Sementara ini. Biarkan saja. Jadi rumput ini juga sumber nitrogen ya. Karena akarnya. Akar yang berbintil. Jadi ini tidak mengganggu tanaman. Yang penting kita bisa mengendalikan. Jangan sampai dia melilit ke pohonnya. Nah, kalau setinggi ini sanapamili. Sebesar ini. Ini sudah bolehlah kita buahkan ya. Ini sudah berbunga juga. Tapi pohonnya sudah sebesar. Pergelangan tangan. Dan tingginya sudah kurang lebih. Tiga meteran ya. Ini boleh. Ini layak untuk kita buahkan. Kalau sudah berbunga. Kita biarkan saja. Tapi sementara. Yang masih kecil-kecil tadi. Yang sebesar itu. Dan kesana itu. Sama juga yang itu. Yang ini tadi. Nah, itu yang kita potes. Kita harus sering ngecek bunganya. Jangan sampai muncul buah. Coba kita lihat sanapamili. Masih ada beberapa lagi. Jadi, jangan-jangan sudah ada yang jadi buah ya sanapamili. Ya. Masih ada bunga sanapamili. Masih ada bunga. Nah, ini sanapamili kan. Pokoknya masih rendah. Ini masih pendek. Jadi, kalau ada bunganya. Kita potes-potes bunganya dulu. Beda dengan yang tadi ya sanapamili. Yang sudah sebesar pergelangan itu. Jika ada bunga tidak apa-apa. Itu sudah siap kita buahkan. Nah, betul kan? Ada yang jadi buah. Jadi, buah ini apa-apa. Salah pemilih. Sudah jadi buah. Sudah sebesar. Begini. Tidak apa-apalah. Kita biarkan saja. Tapi yang masih bunga. Seperti ini. Kita buang. Ini kita lihat saja. Seperti apa nantinya. Buah ini. Apakah bisa maksimal atau tidak. Oke, sanapamili. Sekian dulu untuk video kali ini. Saya masih akan berkeliling-keliling lagi. Untuk mengecek pohon-pohon yang berbunga sebelum waktunya. Saya akan potes. Terima kasih. Buah sanapamili telah menonton video ini. Sanapamili yang ingin belajar bersama. Yang baru mulai-mulai nanam alpukat. Baru-baru akan berkebun alpukat. Yuk kita sama-sama belajar di channel ini. Ilmu bisa kita peroleh dari siapa saja. Pengalaman bisa kita dapatkan dari mana saja. Jangan takut mencoba. Kita coba. Kita bisa. Jangan takut mencoba. 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 Terima kasih.